Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Saripul Amir Di video kali ini saya akan memberikan contoh atau informasi seputar P3K khususnya yang namanya SKASN P3K Guru Mungkin Bapak Ibu sangat menunggu contohnya seperti apa SK-nya Yang saat ini sedang menunggu SK-nya turun sebagai ASN Mungkin ingin tahu wujudnya SK-ASN seperti apa Ini berikut saya kasih contohnya Di sini ada bacaannya asli Ada logonya Jaya Raya Karena SK ini kebetulan adalah punya teman saya yang bertugas di DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ada petikan di sini Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2.388 tahun 2022 Karena kebetulan ini contohnya adalah yang tahun 2022 Mungkin kalau Bapak Ibu nanti berubahnya di sini di tahunnya 2023 Karena sekarang tahun 2023 Ini adalah contoh tahun lalu Tapi insya Allah ini berarti masih update Karena masih satu tahun yang lalu dan sedang berjalan Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atas nama Abu Khori Muslim dan kawan-kawan sebanyak 6.666 Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Menimbang titik 2 dan seterusnya Mengingat titik 2 dan seterusnya Memutuskan keputusan Gubernur tentang pengangkatan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atas nama Abu Khori Muslim dan kawan-kawan sebanyak 6.666 Contohnya seperti ini Yang pertama mengangkat nama yang tersebut di bawah ini Ini ada nomor urutnya Nanti Bapak Ibu tentunya beda nomor urutnya Sesuai dengan nomor urut yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan Ada nama Sengaja saya tutup-tutup Takutnya ini data terlalu pribadi Namanya Nomor Induk P3K Ini ada nanti nomor induknya Istilahnya NIP-nya ya Jadi tenang saja Bapak Ibu Tidak ada bedanya antara ASN P3K dan ASN PNS Tetap dapat ada nomor induknya Di sini nanti ada tahun, bulan, tanggal, tahun dikeluarkan SK Nomor urut dan lain sebagainya Di sini ada sekitar 16-17 Digit Tempat tanggal lahir jelas Sesuai dengan tanggal lahir dan tempat Bapak Ibu lahir nantinya Jenis kelamin Pendidikan di sini Di sini karena contohnya adalah S1 Pendidikan Moral Pancasila Karena kebetulan memang teman saya adalah guru PKN Jabatannya ahli pertama guru PPKN Golongannya 9 Jangan salah di sini Kalau sebutan untuk golongan ASN P3K adalah golongan 9 Berbeda dengan yang PNS Itu ya kalau pertama kali SK turun adalah 3A Kalau kita nyebutnya golongan 9 Gajinya jelas di sini Cukup besar ya 2.966.500 Tapi ini hanya gaji pokoknya Di luar dari ini nanti ada tambahan namanya Tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan lopau dan lain sebagainya Ya nanti ada video tersendiri di situ Nanti saya jelaskan Insya Allah Itu ya hampir sekitar 4 juta ya untuk gajinya sendiri Itu hanya gajinya gitu ya Unit kerja sesuai dengan tempat penempatan instansinya Unit kerja instansi Misalnya di SMP mana Atau SD mana Atau SMK Atau SMA mana gitu ya Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 Sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 Kebetulan karena DKI Jakarta ini Untuk SK pertama hanya untuk perjanjian kerjanya 1 tahun Selanjutnya akan diperpanjang Yang nanti tergantung kebijaksanaannya berapa tahun lagi gitu ya Yang jelas tetap diperpanjang PK-nya Diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum Dan penghasilan lain yang sah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kedua dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja Keputusan pengangkatan P3K ini Masih berlaku sampai dengan perakhirnya jangka waktu Perpanjangan perjanjian kerja Yang ketiga selain gaji kepada Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain Yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan Kempat apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan perhitungan kembali Sebagai mana mestinya ya Ditetapkan di Jakarta 18 April 2022 Atau sama Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kepala Badan Kebegawaian Daerah Tertanda ada barcode nya juga disini ya Ada tembusannya Kepala Badan Kebegawaian Negara Kantor Regional 5 Badan Kebegawaian Negara Kantor Pelayanan Permendaraan Negara Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kebegawaian Negara Kantor Cabang DKI Jakarta PT Raspen Persero Itulah contoh dari SK yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan Mudah-mudahan dalam waktu dekat SKnya cepat turun Khususnya yang di DKI dan juga dengan di kota-kota lain Kalau video ini dirasa cukup untuk informasi Bapak Ibu Mohon like, share, komen Kalau memang peluang ditanyakan Boleh silakan komen di bawah di video ini ya Di kolom komennya Insya Allah akan saya jawab Oke demikianlah contoh dari SK ASN P3K Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetaplah menjadi inspirasi Bagi putra-putri Bapak Ibu semua Karena guru itu adalah sifatnya di gugu dan di teru Oke terima kasih